Dinas Seringan Kota Mata. Benar begitu? Benar, Pak Doktor. Ya, Sanul Khaliq di jam 11 ya, pukul 11 sampai jam 12.30. Ini juga Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ini kesempatan baik sebagai kawan-kawan mahasiswa terutama untuk membaca jejak pikir ya. Dari para pimpinan kita, pengambil kebijakan di Nusa Tenggara Barat, sekaligus juga ini penguatan bagi orientasi program dokter pasca. Kepala Dinas Seringan Kota Mata Rangka, maha komodir lintas disiplin, interdisipliner, sesuai visi program Sarjana, program dokter Kuin Mataram. Di Zoom juga bergabung, sepertinya rekan-rekan dari Inis Pertanian Kota ya. Beberapa orang yang bergabung, ini oleh Ketua Prolipas Krasarjana, program dokter, tidak dikenal sebagai mahasiswanya. Rupanya ini memang Pak Mutawali juga mengundang rekan-rekan di Dinas Pertanian untuk bisa bergabung, meramaikan acara webinar kita pada pagi. Untuk memotivasi, untuk memotivasi, stop supaya semangat. Dalam situasi kita sedang tidak baik-baik saja pasca COVID ini, menyempatkan diri untuk studi lanjut program dokter, dan dalam usia yang sudah tidak mudah lagi Bapak ya. Tetapi semangatnya lebih mudah dari yang mudah ini. Kita berharap stop-stop mudah ini juga bisa bergabung. Yang belum S2, silakan lanjut S2. Ada banyak pilihan untuk S2. Kemudian S3, kita masih punya satu-satunya, tetapi insya Allah tahun 2023, kita sudah membuka tiga perodi baru di pasca Sarjana. Ada AKKI, Hukum Keluarga Islam, bagi kawan-kawan yang minat ke hukum. Kemudian ada juga AI-Kiti untuk S2, Ilmu Al-Quran dan Tafsir untuk S2 di perodi baru. Dan akan dibuka Islamic Studies, ini lintas kajian. Jadi nanti dari semua latar 2 bisa masuk di Islamic Studies atau istilah kami di pasca Sarjana, kajian keislaman, kajian keislaman interdiscipliner. Nanti Bapak-Ibu bisa bergabung di situ dari seluruh S2-nya. Mau S2-nya yang berternakan, dia akan mencoba memotret ilmu keislaman dari sudut pandang keilmuan S1-S2-nya. Sehingga tidak ada perbedaan yang satu dengan yang lain, tidak ada pembatas antara ilmu umum dan agama. Dan kajian agama menjadi sangat kaya karena dilihat dari perspektif beragam ilmu. Jadi nanti kami mengajak seluruh kita untuk bisa studi lanjut, tidak spesifik dalam kajian keislaman saja, tetapi Islam dilihat dari perspektif keilmuan yang lebih kaya. Dari sudut pertanian, peternakan, pertambangan, dan lain sebagainya. Kita masih belum terhubung. Pak Direktur Paskas sudah satu jam yang lalu sudah duduk manis di depan kami ini. Sudah bersiap untuk membuka, mengantarkan acara kita. Tapi kita masih tidak berani melangkah ini. Karena bicara utama. Bicara utama kita untuk dimaklumi, beliau adalah Direktur Puan Tinggi Keagamaan Islam, Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Jadi beliau adalah orang pertama di Kementerian Pendidikan yang mengurus perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia. Tetapi sekarang beliau balik ke kampus lagi. Beliau dosen Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi pengalaman beliau ngomandani perguruan tinggi keagamaan Islam di seluruh Indonesia itu juga menjadi pertimbangan kami. Minta beliau menjadi pembahas di sesi webinar kita hari ini. Ini juga kesempatan bagi kawan-kawan yang berlatar belakang PTK, perguruan tinggi keagamaan untuk banyak berdiskusi dengan beliau. Terutama dosen-dosen pasca sarjana di UIN Mantaram. Ini kesempatan baik untuk bisa share pengalaman mengelola perguruan tinggi dan bagaimana kebijakan tetap pola perguruan tinggi dalam kondisi mutakhir saat ini. Di chat ada hadir Ibu Srikomala di Dinas Pertanian Kota Mantara. Selamat bergabung, Ibu. Mudah-mudahan bisa bergabung di pasca sarjana, Ibu. Sarjana Pertanian, ujungnya... Ada beberapa yang masih muda, Pak, dokter. Oh, gitu. Ya, ada beberapa yang semangat ini ingin... Mudah-mudahan nanti kita akan ke UIN. Dukungannya, supaya kita bisa membuka program yang untuk keperluan kita di Nusa Tenggara Barat, sehingga tidak jauh kuliahnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara webinar Nasional Diseminasi Hasil Pertanian Disertasi Program Studi Doktor Pendidikan Agama Islam 2021-2022. Pada hari ini, segera kita mulai. Susunan acara yang akan kita lalui. Pertama, pembukaan. Yang kedua, pengantar. Yang ketiga, penyajian atau presentasi. Yang keempat, pembahasan dari pembahas. Dan nanti ada diskusi terbuka dengan penyaji dan pembahas. Dan terakhir, penutup doa. Baik, kita mulai acara webinar kita ini dengan sama-sama melapaskan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Pasca Sarjana yang saya hormati. Program Studi Program Doktor Pendidikan Agama Islam. Ketua Program Studi Program Doktor Program Pasca Sarjana Mataram yang saya hormati. Sekretaris Program Studi Pasca Sarjana yang saya hormati. Bapak Profesor Dr. Haji Arshkal Salim J.P. Jana yang saya hormati. Selalu pembahas mana. Lalu Profesor Profesor Suri Man MSI. Sebagai pembahas. Kedua yang saya hormati. Rekan-rekan mahasiswa. Rekan-rekan dari Dinas Perdanaian Kota Mataram. Yang saya banggakan. Kami banggakan. Bapak Profesor Mutawali nantinya. Bapak Dr. Mutawali selaku penyaji. Saat ini. Yang berbahagialah Bapak bisa duduk. Menganis di kantor. Sambil memberikan pencerahan terhadap. Kami dunia akademisi. Berkait. Bapak Profesor Mutawali sudah siap. Bapak Profesor Mutawali sudah siap. Insya Allah. Doktor. Siap. Bapak memiliki waktu 10 menit ke depan penyajian. Tetapi sebelum itu kita akan silakan. Tadi sebelumnya kita akan mendengarkan penyampar dari Bapak Direktur Pasca Sarjana. Sekaligus membuka webinar nasional kita pada hari ini. Kepada Bapak Direktur. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad ibn Abdillah. Al-Qa'im bihukukillah. Madhaqat ilah wa farajallah. Rabbi syurah li sadri wa yasri li amri. Wa hlul waqdatan min lisani. Yaffahu wa fauli. Wa ja'ali wazirah min ahli wabarakatuh. Saya muliakan, saya hormati yang aman terpelajar. Wakil Direktur Pasar Serjana, WN Mataram. Profesor Muhammad Abdul Nasir, PhD, sudah berhenti di lingkungan meeting. Pak Pak Prodi, saya Prodi, program Pasar Serjana, dokter program Pasar Serjana yang saya muliakan. Dan, wabarakat khusus yang aman terpelajar, membahas kita pertama, Profesor Dr. Haji Muhammad Arfqal Salim, GPMA. Beliau insya Allah akan bergabung nanti lagi. Yang CP-nya sudah dibaca oleh moderator tadi. Yang kedua, sahabat dan kolega kita di Sipitas Kandemika UIN Mataram. Pembahas kedua, beliau ini adalah ahli statistik, jadi ahli penelitian kuantitatif. Spesifikasi keilmuannya beliau adalah dalam ilmu yang syakta, yaitu Profesor Dr. Suherman MPD MSI. Sudah bergabung di laman Zoom Meeting Webinar Nasional Desiniminasi Hasil Riset Desertasi Program Pasar Serjana UIN Mataram. Ada Profesor Suprapto bergabung bersama kita, selalu memberikan inspirasi kepada kita semua di Pasar Serjana. Selalu men-support untuk kemajuan Pasar Serjana yang hari ini bergabung bersama kita yang saya muliakan. Dan juga Pak Dr. Muxinin memberikan kita inspirasi untuk pengembangan Pasar Serjana. Para peserta, para mahasiswa, keluarga besar, Kementerian Pertanian, khususnya Dinas Kota Mataram, yang saya muliakan, khusus penyaji kita sekarang ini adalah sosok yang sangat inspiratif, sosok yang sudah tidak muda lagi. Beliau bercerita ke saya bahwa beliau akan mempersembahkan gelar doktornya itu di usia akhir purna bakti beliau. Insya Allah bulan Maret April ini belum sudah purna, jadi beliau menghadiahkan gelar doktornya ini untuk kedua orang tua beliau. Ini motivasi yang sangat inspiratif untuk kita sekalian, yaitu Al-Makarul Ram, kandidat doktor Mutawali Yahya. Insya Allah pada tanggal 22 jam 14.00, beliau akan diujian publikkan desertasinya dalam ujian promosi doktor. Singkatnya, hadirin-hadirin, atas nama pimpinan Pasca Sarjana, mengucapkan atensi dan apresiasi tahniah yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta, lebih khusus kepada dua narasumber kami yang luar biasa, semangat dan atensinya untuk pengembangan Pasca Sarjana, dan sekaligus webinar nasional ini adalah event akademik yang kami lanjutkan dari perintis-perintis dahulu, bahwa sebelum ujian terbuka desertasi, diwajibkan untuk uji publik, untuk share akademik, share ilmu pengetahuan, dan masukan-masukan untuk kesempurnaan desertasi atau hasil riset program doktor Pasca Sarjana untuk penyempurnaan di saat ujian terbuka nanti. Kegiatan-kegiatan webinar ini akan terus kami tingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya, bahkan hasil-hasil webinar, bahkan notice hasil-hasil penelitian semua dosen, mahasiswa Pasca Sarjana, kami upayakan terus di-publish, akan diterjemah ke dalam dua bahasa, Arab dan Inggris, sehingga bisa dibaca oleh komunitas dunia. Nanti hasil risetnya Pak Dr. Haji Mutawali, ya, diterjemah ke dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris, sehingga bisa dibaca oleh komunitas akademik dunia. Saya kira ini mimpi besar kita untuk mengembangkan Pasca Sarjana Uyen Mataram. Hari ini dua webinar yang kita akan selenggarakan, yaitu webinar nasional. Yang pertama adalah sesi penyaji Pak Mutawali, yang akan menyampaikan tema kajiannya pendidikan agama Islam dalam perspektif masyarakat perkotaan, analisis faktor yang mempengaruhi keputusan orang tua, memilih lembaga pendidikan agama Islam di Kota Mataram. Ini tema riset, risetasi beliau, yang akan dibedah nanti oleh dua pembahas yang amat sangat terpelajar, dan tentu pemikiran-pemikiran konstruktif daripada audien, daripada peserta untuk memberikan masukan demi kesempurnaan dan penyempurnaan hasil riset beliau. Ujian beliau mendapatkan penjelasan dan jawaban yang akupalit dari data-data yang beliau akan sajikan nanti pada ujian terbuka. Sekali lagi, saya ucapkan selamat berwebinar kepada seluruh Sipitas Akademika Ujian Mataram, Pasar Sajana Ujian Mataram, dan seluruh audiens yang hadir secara Zoom meeting, hadir in dan hadir out, yang masuk dalam Zoom meeting dan Zoomitat. Jadi istilahnya Zoom meeting itu untuk yang laki-laki, Zoomitat itu untuk yang perempuan. Jadi ada jamak muzakar dan jamak muanaznya. Ini istilah-istilah antropologi virtual. Saya kira tidak panjang kalam, sekali lagi atas nama pimpinan Pasar Sajana, mengucapkan terima kasih atas atensi kita semua, ikut serta di dalam mensukseskan webinar seri pertama di tahun 2022 untuk membedah hasil riset desertasi kandidat Dr. Haji Mutawaliyah. Dengan memohon rido kepada Allah SWT, sembari kita mohon rahmat, inayah, taufik, hidayah, semoga-moga acara webinar kita ini selalu diberkataan Allah SWT, mendapatkan ilmu yang barokah, bermanfaat untuk agama manusia dan bangsa, dan kita tetap selalu produktif dalam menghasilkan karya-karya akademik untuk kemajuan peradaban keilmuan. Mari kita buka dengan sama-sama melepaskan basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran wa afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang kami sampaikan kepada Bapak Direktur Pasca Sarjana Winmantara, Bapak Prof. Dr. Haji Pahruwazwidahlan, MA. Selanjutnya, kita ingin mendengarkan langsung dari penyaji kita pada hari ini, Bapak Mutawali, NIM-190701-008. Beliau akan menyampaikan hasil riset disertasinya dengan judul Pendidikan Agama Islam dalam Perspektif Masyarakat Perkotaan. Beliau akan menelusuri, mengeksplorasi faktor yang mempengaruhi bagaimana orang tua memilih sekolah-sekolah Islam. Ya, tren sekolah Islam sudah masuk perkotaan dan orang-orang kota sudah tidak sungkan lagi memasukkan anaknya di sekolah Islam, di madrasah. Apalagi dengan sistem zonasi saat ini, sekolah-sekolah umum tidak punya sumber unggul lagi. Sehingga banyak sekolah umum yang juga tidak menjadi sekolah unggulan lagi dengan sistem itu. Nah, preferensi sekolah Islam atau sekolah madrasah ini menjadi pilihan menarik untuk digaji oleh Pak Mutawali Yahya. Dan hari ini kita akan mendengarkan capaian-capaian risetnya. Dan kami persilahkan kepada Pak Mutawali Yahya 10 menit sampai 15 menit untuk menyampaikan risetnya. Terima kasih. Mohon izin untuk share screen-nya, Pak. Doktor, tidak bisa ini? Yang host-nya, belakang. Share screen-nya belum bisa dibuka. Bukan. Screen-nya belum bisa dibuka, Pak. Doktor. Kokos. Jadikan kokos supaya bisa. Ya, silakan dibuka dulu, Bapak. Baik. Dihantar. Sudah. Sampil host kami menyesuaikan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahiladzihadana lihadah wa makunna linahtadia lawla anhadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyarafil anbiya ilmursali Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahun di ihsan ila yawmiddin amma ba' Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana yang saya muliakan dan amat terpelajar Bapak Direktur Pasca Sarjana Win Mataram, Bapak Profesor Dr. Haji Salim GPMA, yang saya hormati dan amat terpelajar Bapak Wakil Direktur Pasca Sarjana Win Mataram, Bapak Profesor Dr. Abdul Nasir, yang saya hormati Bapak Pembahas Pertama, Bapak Profesor Dr. Haji Arskar Salim GPMA, yang saya hormati dan amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Suhirman MSI, yang saya hormati Pak Moderator, Bapak Ibu, para peserta yang Alhamdulillah hari ini saya lihat di data sudah ada 47 orang yang mengikuti webinar ini Pertama, puji syukur kehadirat Allah SWT Alhamdulillah pagi hari ini saya bisa sampai pada sesi ini dengan segala upaya mudah-mudahan ini menjadi bagian dari perjuangan untuk menggali ilmu yang lebih kuas di hadapan kita sekalian Bapak Direktur, Bapak Moderator yang saya hormati disertasi ini disusun karena adanya kegalauan akademik dalam diri saya sebagai seorang penduduk Mataram melihat bahwa fenomena hari ini masyarakat perkotaan ini sudah mulai sangat gandrung dengan sekolah agama banyak kami sekolahkan anaknya ke pondok-pondok kesarantren yang terjadi adalah adanya ketimpangan ketimpangan antara jumlah pendaptar dengan yang diterima ketimpangan jumlah sekolah lembaga pendidikan dengan jumlah orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya ada data-data yang kami sajikan kemudian tujuan penelitian ini adalah pertama kami ingin menganalisis apa penyebab mengapa orang tua begitu bersemangat menyekolahkan anaknya ke pendidikan agama khusus agama Islam kemudian kami juga menemukan faktor utamanya apa karena ini ilmiah sehingga bisa carikan solusi di kemudian hari kemudian yang ketiga kami ingin mendeskripsikan lembaga label mana atau jenjang mana yang menjadi favorit atau rujukan bagi masyarakat perkotaan di dalam menyekolahkan anaknya nah kemudian untuk mewujudkan ini semua kami melakukan pendekatan dengan pendekatan teori beberapa teori diantaranya teori tentang pendidikan teori tentang pendidikan agama Islam teori tentang kota perkotaan dan beberapa teori lainnya yang akan memperkuat argumen atau pembahasan di dalam penelitian ini nah selain teori kami menggunakan metodologi pertama ini penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kuantitatif yaitu untuk mengukur fenomenal sosial yang terjadi saat ini dengan pendekatan atau uji hipotesis dan analisis statistik kemudian untuk menentukan populasi kami menggunakan kluster atau membuat kelompok ke dalam tiga kelompok besar yaitu kelompok dasar atau MI dan SDIT kelompok menengah SMP atau MPS dan kelompok MA dan SMAIT itu untuk secara keseluruhan untuk populasinya kemudian untuk menentukan sekolah dari kluster-kluster tersebut kami menggunakan stratified random sampling yaitu dengan menstrata sekolah-sekolah itu berdasarkan jumlah yang siswa yang terbanyak kemudian untuk setelah menemukan serata itu kami menemukan ada empat sekolah untuk label SD atau MI kami menemukan MI 2 Mataram untuk label MTS kami menemukan MTS 1 Mataram kemudian untuk MA kami menemukan MA 1 Mataram MA 2 Mataram mohon maaf kemudian untuk SDIT SMPIT dan MAIT kami menemukan yang swasta adalah Pondok Santren Abu Kurairah jadi ditemukan ada empat sekolah yang akan diteliti kemudian untuk menentukan sampelnya saya menggunakan Sugiono dalam buku metodologi penelitian pendidikan disitu disebutkan bahwa jika sebuah penelitian menggunakan analisis multivariate dengan menggunakan analisis regresi maka minimal sampelnya itu adalah 10 kali jumlah variable nah karena variable penelitian ini variable utamanya ada empat maka satu variable terikat yaitu keputusan orang tua kemudian variable bebasnya adalah faktor faktor internal faktor external dan faktor performa karena empat maka empat kali sepuluh sama dengan empat puluh kemudian kali tiga klaster menjadi seratus dua puluh orang waktu penelitian adalah Juli Agustus yang lalu 2001 yang lalu lokasinya di kota Mataram semua kemudian variable-nya berjumlah tiga belas ada empat variable utama dengan tiga variable sub-sub-variable diantaranya misalnya untuk faktor internal ada tiga sub-variable yaitu ada motivasi persepsi dan ekonomi kemudian faktor eksternalnya variable-nya adalah religiusitas output dan lingkungan kemudian faktor performa sub-variable-nya adalah sarana-prasarana sumber daya manusia dan curriculum kemudian teknik wawancaranya menggunakan wawancara dengan menggunakan questionnaire kemudian teknik analisis datanya adalah menggunakan analisis regresi linier berganda untuk menemukan korelasi antara keputusan orang tua dengan faktor yang berpengaruh kemudian untuk uji hipotesisnya menggunakan uji tes dan petes kemudian untuk melihat pesan yang berharu akan menggunakan penelitian kemudian penelitian terdahulu saya kira tidak kami sampaikan kemudian ini hasil uji hipotesis yang telah dilakukan yang pertama bahwa diduga semua faktor internal eksternal dan performa itu secara bersama-sama berpengaruh terhadap pengambilan keputusan orang tua dalam milih lembaga pendidikan di Kota Mataram dan hasil hitungannya adalah F-test 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 sebesar 32,9 lebih besar dari F-tabel artinya hipotesis ini diterima maka HO ditolak dan HA diterima kemudian hipotesis kami yang kedua adalah bahwa faktor internal yang terdiri dari motivasi persepsi dan ekonomi paling berpengaruh atau berpengaruh terhadap keputusan orang tua ternyata hasilnya adalah faktor internal itu hanya signifikan 3,01 lebih besar dari T-tabel kemudian faktor eksternal 2,34 lebih besar dari F-tabel kemudian faktor performa 4,06 lebih besar dari F-tabel 1,9 dan ini yang paling signifikan ternyata bukan faktor internal yang paling dominan melainkan faktor performa maka dengan demikian hipotesis ini tidak dapat diterima atau HO diterima HA-nya yang ditolak nah ini hasil penelitian secara umum kami bagi menjadi 4 kelompok yang pertama kami ingin mendeskripsikan kota Mataram secara umum karena ini deskriptif kuantitatif kemudian yang kedua mendeskripsikan lembaga-lembaga tempat kami melakukan penelitian ada 4 sekolah sebagaimana yang kami sebutkan tadi kemudian yang berikutnya mendeskripsikan objek penelitian yang terdiri dari misalnya deskripsi data sampel penelitian mulai dari nama umur pendidikan pekerjaan dan lain sebagainya kemudian kami mendeskripsikan data variabel penelitian yang berpengaruh misalnya pengaruh motivasi pengaruh persepsi dan lain sebagainya semua dideskripsikan kemudian secara umum hasil analisanya hasil analisis regresi yang bisa kami sampaikan adalah pertama semua variabel bebas yaitu X1 atau faktor internal X2 faktor eksternal dan X3 faktor performa berkorelasi positif terhadap keputusan orang tua dalam mengambil keputusan untuk menyekolahkan anaknya pada lembaga pendidikan agama islam hal ini terlihat dari persamaan regresi yang terbentuk dimana Y adalah keputusan orang tua kemudian berkorelasi positif sebesar 0,12 terhadap faktor internal berkorelasi positif 0,17 X10 terhadap faktor eksternal dan berkorelasi positif 0,17 terhadap faktor performa kemudian yang kedua hasil analisisnya adalah semua variable bebas X1 X2 secara bersama-sama berpengaruh cukup signifikan terhadap keputusan orang tua atau variable hal ini ditandai dengan hasil uji F hitung tadi 32,09 lebih besar daripada F tabel sebesar 2, berapa kemudian yang ketiga ada pun besarnya signifikansi ini setelah dihitung dengan menggunakan rumus R kodrak adalah sebesar 67% artinya apa secara bersama-sama faktor internal eksternal dan performa itu berpengaruh 67% terhadap keputusan orang tua berarti masih ada 33% faktor lain yang tidak diikut diteliti dalam penelitian ini misalnya ada promosi ada pelayanan ada kebijakan pemerintah dan lain sebagainya kemudian jika dilihat mohon maaf jika dilihat dari masing-masing variable X1 X2 X3 itu ternyata berbeda-beda aslinya faktor internal berpengaruh sebesar 55% faktor eksternal berpengaruh sebesar 52% sedangkan faktor performa berpengaruh sebesar 62% ini artinya bahwa ternyata faktor performa itu merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap keputusan orang tua di dalam menyokorkan anaknya kepada sekolah agama sementara jika dilihat dari masing-masing subfaktor dimana faktor internal tadi terdiri tidak subfaktor ternyata dua subfaktor yaitu persepsi dan motivasi berpengaruh sedangkan ekonomi tidak berpengaruh kemudian untuk X2 dari tiga subfaktor ada dua yang berpengaruh yaitu religisitas dan output sedangkan lingkungan tidak berpengaruh sementara faktor performa dari tiga subfaktor yaitu sarana prasarana kemudian SDM dan kurikulum semuanya memberikan pengaruh yang signifikan nah kemudian di bidang pembahasan kami membahas lagi berikut kami sudah sampaikan bahwa faktor performa itu adalah merupakan faktor yang paling dominan berpengaruh berdasarkan hasil dari analisis kami kenapa faktor performa itu terdiri tiga yaitu sarana prasarana dan palisiditas yang dimiliki oleh lembaga itu kemudian SDM kemudian kurikulumnya dari hasil penelitian kami keempat sekolah yang kami teliti memang memiliki sarana prasarana yang sangat memadai melebihi dari yang lain kemudian juga SDM baik tenaga pendidik tenaga kependidikan maupun tenaga pakalolah juga sangat mumpuni kemudian rata-rata memiliki kurikulum yang bisa diunggulkan misalnya MI2 Mataram memiliki kurikulum yang namanya pemindahan karakter yang setiap Jumat dilakukan dan pendampingan setiap hari kemudian MTS1 Mataram memiliki program atau kurikulum unggulan adalah olimpiade sains sehingga menjuarai baik dari lokal regional nasional bahkan banyak juara internasionalnya sementara di MA memiliki kurikulum unggulan sekolah berwawasan lingkungan dengan juga ada kurikulum tahfiz Quran Hadis dan bahasa Arab bahasa Inggris demikian juga dengan Abu Hurairah Abu Hurairah memiliki program unggulan tahfiz Quran Hadis dan bahasa Arab bahasa Inggris bahkan digunakan dalam hari-hari tertentu ini secara umum jika dilihat secara lebih detail ternyata persepsi masyarakat perkotaan terhadap pendidikan agama itu juga cukup bagus diantaranya misalnya 51% menyalakan bahwa pendidikan agama di kota Mataram itu adalah sebagai tempat penanaman akidah bagi anak kemudian pendidikan agama Islam di kota Mataram sudah setara umum lainnya kemudian kepsi yang ketiga yang ditanya adalah bahwa bersekolah di sekolah agama juga bisa menjamin sama suksesnya di bidang apapun di dunia jahat termasuk jika apa namanya kita bersekolah di sekolah agama juga memiliki peluang yang sama untuk sukses kemudian motivasinya juga begitu tinggi orang kota untuk menyekolahkan anaknya agar anaknya kelak menjadi anak yang sukseswi dan operawi dan yang paling rendah adalah faktor ekonomi nah kemudian dari deskripsi lembaga kami menemukan data bahwa ternyata 37,2% lebih banyak menyekolahkan anaknya di label SD kemudian label MPS 33,5% kemudian label MA 29,30% hal ini hampir sama dengan yang ditemukan di data sekunder kami di Kemanat yaitu SD-nya 37% MTS-nya 28% kemudian disini ada 19% nah kenapa SD ini lebih tinggi karena ternyata orang tua di kota Mahataram itu ingin awal-awal anaknya mendapatkan pendidikan dasar karena pendidikan dasar sebagaimana yang kita ketahui menurut Fatiha itu ada empat fase pendidikan Islam bagi anak-anak menurut Rasulullah itu ada Tukuhul Awal 0-8 tahun ada Pratamayis Pratamayis itu 6-14 tahun pada saat ini anak sedang mencari identitas sendiri dan pada saat mencari identitas dirinya perlu ditanamkan akidah ibadah akhlak dan tanggawab maka benar orang perkotaan itu memilih SD lebih banyak daripada sekolah-sekolah lain kemudian kenapa juga yang kedua penyebabnya adalah karena sekolah ini juga setara dengan sekolah-sekolah SD lainnya yang sekolah umum baik dari sisi palisiditas baik dari sisi kegiatan ekstra kurel dan lain sebagainya kemudian juga menurut orang tua dari hasil wawancara setamat dari MI ini anaknya juga bisa bersekolah kemana saja baik mau ke SMP mau ke apalagi di mana-mana inilah yang menyebabkan kenapa orang tua lebih banyak kemudian implikasi teori dari apa namanya hasil penelitian ini adalah yang pertama kami menemukan bauran teori di awal-awal kami mengemukakan beberapa teori misalnya tentang pengambilan keputusan baik teori klasik yang dikemukan oleh Brick Law tahun 1977 Migre tahun 1985 maupun teori keputusan modern yang dikemukan oleh beberapa ahli diantaranya sertifia Kotler Killer Chen Wangfang Simamura dan lain-lain yang kami ambil semuanya menurut kami hanya menekankan keputusan itu untuk kepentingan organisasi atau untuk kepentingan usaha pembelian pemasaran barang jasa ini dipengaruhi oleh tiga faktor internal eksternal dan faktor-faktor lain tetapi untuk mengambil keputusan dalam memilih jasa pendidikan tidak cukup dengan yang tiga ini masih ada faktor lain apa itu adalah intuisi orang tua apa itu kesadaran orang tua apa pentingnya pendidikan agama untuk masa depan anaknya jadi tidak cukup hanya dengan pendidikan umum kemudian yang kedua pengalaman pribadi orang tua dari hasil penelitian kami rata-rata orang tua mengatakan saya tidak terlalu banyak memahami agama maka anak saya harus lebih paham agama daripada saya kemudian rasionalitas karena ke depan tantangan kehidupan anak-anaknya jauh lebih tinggi daripada kehidupan sekarang maka oleh karena itu dari semua ini mereka mengambil keputusan memilih jasa pendidikan karena mereka sadar bahwa keputusan untuk memilih jasa pendidikan merupakan produk yang multidimensional bersifat personal dan berlaku untuk waktu tak terbatas sehingga membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang lebih komprehensif baik dari faktor internal eksternal waktu tenaga biaya tujuan dan dampak masa depan yang akan menyertai anaknya ini menurut konsep saya menurut konsep saya dari nasib penelitian ini kemudian yang kedua saya menemukan ketidaksesuaian teori yang saya kebukakan dengan nasib penelitian ada dua yang tidak sesuai misalnya teori tentang pengaruh lingkungan sosial terhadap pendidikan dalam buku lingkungan pendidikan di era global karya Nurul Hasanah dan Yusuf dia menemukan bahwa faktor lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap keputusan orang tua dalam memilih pendidikan agama tapi hasil penelitian saya menunjukkan hanya 34% tidak signifikan pengaruhnya mengapa demikian ternyata karena penelitian ini dilakukan di kota Mataram merupakan kota yang sangat heterogen kemudian memiliki individualistis yang tinggi sehingga tidak begitu perduri terhadap kondisi lingkungannya kemudian yang kedua faktor ekonomi dalam buku ilmu sosial dasar menurut Abu Ahmadi ternyata tingkat pendidikan anak dipengaruhi oleh ekonomi orang tua makin tinggi ekonomi orang tua makin leluasa memilih pendidikan dan sebaliknya tetapi menurut hasil penelitian ini faktor ekonomi hanya berpengaruh sebesar 29% tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan orang tua mengapa demikian karena hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 77% dari sampel yang kami teliti itu berpenghasilan menengah ke atas sehingga merasa cukup mampu untuk membiayai anaknya yang penting kualitas pendidikan yang didapat kalau bahasa keren sekarang ada ada barang ada harga kemudian yang kedua juga yang mendukung itu semua karena 62% responden di kota Mataram yang kami teliti adalah pendidikannya di atas SMA bahkan banyak yang S3 orang tuanya nah kemudian kami menemukan beberapa penguatan teori ada lima misalnya konsep tentang religisitas menurut Kolosrobet Handayani dan Jalaluddin dalam psikologi agama disitu disebutkan bahwa makin religisitas orang dia makin cenderung untuk mengikuti ketaatannya kepada agamanya dan memilih hal-hal yang bersifat keagamaan termasuk memilih pendidikan untuk anaknya dan hasil pelitian ini juga menunjukkan kebenaran itu semua karena ternyata 40% orang tua memilih itu semua demikian juga yang lain-lain nah kemudian hasil penelitian ini temuan hasil penelitian ini bahwa masyarakat kota Mataram memandang ternyata performa sekolah merupakan hal yang paling menarik yang mendorongnya untuk memilih pendidikan agama Islam bagi anak-anaknya dan ini ditunjukkan dan hasil penelitian ini menunjukkan 62% padahal dalam beberapa teori yang kami paparkan di pembahasan juga disitu lebih banyak berperan motivasi persepsi pengaruh lingkungan dan lain sebagainya maka oleh karena itu karena di kota ternyata faktor performa sekolah menjadi yang paling berpengaruh maka kami mengajukan konsep bahwa ternyata performa sebuah lembaga pendidikan itu menjadi salah satu kola ukur kemajuan pendidikan agama Islam di suatu daerah jika sebuah lembaga ingin menjadi favorit ingin menjadi dipilih oleh orang tua maka silahkan perbaiki performanya kemudian kesimpulan nah sesuai dengan tujuan ingin menganalisis faktor yang berpengaruh ternyata setelah dianalisis inilah hasilnya bahwa faktor internal berpengaruh ketiga faktor internal eksternal dan performa berpengaruh secara keseluruhan bersama-sama sebesar 67% sementara 33% faktor lain tidak diteliti yaitu diantaranya promosi faktor lokasi faktor pelayanan keamanan faktor politik atau kebijakan pemerintah dan lain-lain kemudian yang kedua secara parsial pengaruh masing-masing faktor terhadap keputusan orang tua itu adalah faktor yang paling dominan performa 62% internal 55% faktor eksternal 52% kemudian yang kedua faktor yang paling dominan berpengaruh adalah performa ditandai dengan jumlah presentase dan nilai T hitungnya yang paling dominan sedangkan jenis lembaga yang menjadi rujukan atau pilihan orang tua untuk menikulkan anaknya adalah lembaga MI SDIT sebesar 37,2% kemudian MTS 33,5% dan MA 29,3% saran kepada pengelola untuk memperhatikan performa sekolahnya yaitu dengan cara meningkatkan sarana dan prasarananya meningkatkan kualitas SDM SDM guru tenaga kependidikan maupun pengelolanya kemudian harus memiliki kurung unggulan yaitu tandanya berbeda dengan sekolah lain dan dibutuhkan masyarakat saat ini dan kemudian saran yang kedua dan inilah jawaban dari galawan akademik yang saya sampaikan tadi bahwa di kota Mataram dengan penduduk beragama Islam 80% sekolah Islam kalau diambil contoh MIN misalnya hanya 3 yang negeri sementara SD-nya berjumlah 176 SD demikian juga dengan MTS MTS hanya 3 yang negeri sementara MTS negeri di kota Mataram itu ada 25 ditambah dengan 30-an MTS swasta jadi perhatian pemerintah terhadap pendidikan agama begitu minim sementara ekspektasi atau respon masyarakat terhadap pendidikan agama begitu tinggi ini belum terjawab maka mudah-mudahan dengan hasil penelitian secara akademik ini bisa menggoda atau menggugah kebijakan pemerintah terus meningkatkan pendidikan lembaga pendidikan agama di perkotaan saya kira ini secara singkat yang bisa kami sampaikan mohon pencerahan mohon klarifikasi mohon masukannya untuk menyempurnakan tulisan ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan saya kembalikan ke pak moderator walaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih saya sampaikan membahas kajian kuantitatif kita akan bersama-sama mendengarkan pembahasan pengkajian terhadap hasil riset kita pada pagi hari ini yang disampaikan oleh pak mutawali selanjutnya saya persilahkan kepada profesor Soehirman MSI untuk menyampaikan kajian reviewnya review terhadap riset pak mutawali ini persilahkan 10 sampai 15 menit selamat menikmati prof. Soehirman silakan bisa dimulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabihi nas ta'in wa'ala umruh dunia wad-din wa salat wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa mawalah la hawla walak wa ta'illah billah Alhamdulillah pada siang ini webinar Alhamdulillah ini pertama kali saya diundang oleh teman-teman pasca sarjana yang terhormat Bapak Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Mataram yang telah hadir dan memandu acara ini dan telah membuka tadi Bapak Wakil Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Mataram teman-teman kaprodi di lingkungan pasca sarjana Kemudian para sipitas akademika yang berkesempatan hadir pada hari ini terutama di teman-teman Win Mataram lalu teman-teman ini disebutkan keluarga besar ya Mian Mataram Alhamdulillah dikerahkan oleh Pak Kepala Dinasnya untuk memaikan secara webinar ini Terhormat Kandidat Tuktor Tauh Yahya silakan lalu terbuka dan lalu tahan segera dikebukan Kemudian teman-teman hadirin yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu Menarik apa yang tadi hasil-hasil penelitian ini memang ada yang apa bahkan mungkin itu tadi ya teori atau hasil penelitian terdahulu itu mungkin kalau ada yang tidak sesuai nanti mungkin itu bisa mungkin hasil-hasil penelitian Pak Muntawali sekarang ini itu bisa diperkuat kembali ya ini menarik sekali kalau ada beberapa hasil penelitian terdahulu kemudian berbeda dengan hasil penelitian kita yang sekarang ini memang mungkin perlu didalami kembali atau mungkin mencari argumen-argumen yang lebih logik sehingga nanti benar-benar hasil penelitian kita ini bisa dikatakan bisa menyungkir balikkan atau bisa menetralisir hasil-hasil penelitian yang sudah terbeda dilakukan untuk menjadi jori memang butuh waktu yang cukup panjang pengujian-pengujian dari beberapa pakar itu yang terakhir tadi saya cukup tercengang juga melihat hasil penelitian ini yang lain saya melihat memang disertasi ini mungkin nanti lebih lebih nuansanya atau cita rasanya lebih kekuantitatif karena memang pendekatannya kuantitatif contohnya misalnya di rumusan masalah itu mungkin karena saya melihat ada empat variabel utama dengan sembilan variabel atau siabel atau variabel pendukung maka sebaiknya langsung saja lebih ke kuantitatif apakah ada hubungan antara X1 dan Y di cara parsial-parsial tadi karena analisisnya sudah sebetulnya ini analisisnya ring yang saya lihat analisisnya rinci tapi di rumusan masalah dan di hipotesis masih belum match begitu juga kemudian apakah ada hubungan antara X2 dengan Y1 ini secara parsial-parsial dulu sehingga rumusan masalahnya itu menjadi banyak sebetulnya lalu kemudian nanti teralah secara simultan secara bersama-sama apakah ada hubungan antara X1 X2 X3 di disertasi ini memang sudah dibedakan X1 titik 1 X2 titik 1 X3 1 titik 2 dan seterusnya kalau menurut saya ini memang kalau Pak Mutawali lebih agar supaya lebih geregat penelitian ini dirinci sekali lagi karena di pembahasan Bapak itu sudah rinci sebetulnya sub-sub-variable itu sudah disampaikan begitu supaya matching dengan awal sampai di akhir jadi secara parsial sudah disampaikan lalu secara simultan juga seperti apa untuk hipotesis sebetulnya hanya satu saja yang kalau misalnya Bapak mau memfokuskan secara simultan saja apakah ada pengaruh secara bersama-sama antara X1 X2 sampai XN terhadap Y terhadap Y jadi itu akan lebih melihat benang merah dari awal sampai akhir tulisan ini kemudian saya sedikit ke atas tentang latar belakang memang setelah saya membaca latar belakang ini perlu lebih sistematis mungkin Pak Haji Maksud saya mungkin perlu beri gambaran di awal-awal itu bahwa seperti apa kondisi pembelajaran PAI di Indonesia itu sekarang ini seperti apa secara global dulu lalu kemudian mengerucut ke kondisi atau gambaran pembelajaran PAI itu di NTB itu seperti apa lalu kemudian di Kota Mataram setelah itu saya saya menyarankan agar supaya menempatkan hasil riset-riset terdahulu yang memang relevan dengan tema tema kita pada hari ini lalu kemudian ya terutama dengan faktor-faktor ini indikator-indikatornya ini kan cukup banyak tadi ada sembilan saya melihat di situ nah lalu setelah itu mungkin ada teori ya teori teori grandnya atau teori besarnya kita anggap teori ini merupakan teori yang jayan itu teori yang memang banyak di diikuti oleh para peneliti terutama yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan orang tua di dalam memilih atau di dalam menentukan anaknya mau sekolah di apa di jenis atau bentuk pendidikan mana Islam atau umum ya lalu kemudian disinilah nanti peluang-peluang mana yang kemudian dapat kita masuki di antara sekian fenomena yang sudah digambarkan kira-kira posisi kita itu seperti apa lalu kemudian saya memang menghendaki ada tawaran sebetulnya di latar belakang ini ada alternatif alternatif kira-kira kalau fenomena seperti itu wali itu akan solusi seperti apa itu di latar belakang dulu nanti kemudian hasil penjian akan membuktikan itu nah disitulah nanti pentingnya benar-benar jadi agenda harus segera dicari jawabannya karena mungkin fenomena sosial fenomena pendidikan di kota Mataram ini memang berbeda dengan di daerah-daerah yang lain ya itu lalu kemudian kalau mengenai metodenya analisisnya saya lihat tadi sudah bagus ya analisis regresi linier lalu kemudian uji T secara parsial sudah disampaikan tadi kemudian uji F digunakan untuk mengetahui simulatannya seperti apa atau menentukan signifikansinya seperti apa kemudian mungkin nanti memang untuk regresi linier itu kita harus untuk menggunakan regresi linier itu kita memang harus memenuhi memenuhi uji asumsi dalam statistik itu saya sebut sebagai uji asumsi klasik disertasi ini saya memang karena tidak dalam piran saya berusaha benar untuk mencari data mentahnya lalu kemudian distribusinya seperti apa apakah normal atau tidak karena ini persyaratan lalu kemudian bagaimana fenomena gejalanya gejala multi kolineritasnya seperti apa kemudian auto korelasinya seperti apa hetero kendositasnya seperti apa itu karena tidak ada lampiran makanya saya tidak tidak menemukan ini tetapi mudah-mudahan sudah dipastikan ini bahwa data sudah normal tidak bergejala multi kolineritas auto korelasi dan seterusnya itu kemudian tadi sudah saya sampaikan tentang hipotesis hipotesisnya memang cenderung terlalu kualitatif Pak Haji mungkin nanti bisa ditransformasikan lebih ke kuantitatif mungkin langsung saja tidak terlalu normal misalnya ada hubungan positif antara X1 dan Y1 kemudian ada pengaruh secara segitikan antara X1 X2 X3 dan seterusnya secara bersama-sama terhadap Y kalau penelitian kuantitatif itu memang seperti itu pola-polanya tidak terlalu deskriptif kemudian di dalam penelitian ini karena pendekatannya kuantitatif mungkin perlu ditambahkan yang berkaitan dengan kriteria pengujian kriteria pengujiannya seperti apa tadi sudah saya melihat di slide-nya tetapi di disertasi ini juga perlu ditampilkan misalnya HU H0 itu diterima manakala F hitung lebih kecil dari F tabel atau HU diterima bila signifikansi lebih besar daripada 0,05 dan seterusnya jadi silahkan ditampilkan karena ini kuantitatif apalagi di disertasi biasanya disertasi itu juga agak ini kemudian di teknik pengambilan sampel saya melihat gabungan ya antara klaster dan stratified klaster apa ya klaster dan stratified kalau saya melihat ini memang stratified ya yang tadi yang yang proporsional ya tadi sudah memang yang proporsional karena memilih 4040 jadi kalau kemudian menggabung apalagi di disertasi ada klaster garing multi-stick itu sepertinya klaster sendiri multi-stick sendiri saya setelah melihat hasil dan lain mungkin lebih ke stratified yang proporsional ya yang proporsional cuma mungkin perlu di ini ya di cara-cara penentuannya ya cara penentuannya saya saya coba melihat di di disertasinya ya Pak sebentar proporsionalnya itu atau prosentasenya itu mungkin perlu diperhatikan ya prosentasenya itu perlu diperhatikan karena saya tidak ada printout nya ini jadi begini maksud saya prosentasenya itu perbandingannya berapa 1 perbanding 10 misalnya saya lihat tadi DMI DMI itu 92 Bapak mengambil 12 kalau tidak salah atau berapa lalu kemudian di MI yang lain itu ada 1000 sekian lalu mengambil 14 harus jelas kalau proporsional itu misalnya kalau 900 Bapak ambil 9 kalau 1000 Bapak ambil 10 jadi 1 berbanding 10 itu itu prosentasenya jadi sehingga nanti hasil akhirnya menjadi 180 40 40 atau 40 kalau misalnya jumlah siswanya itu 1500 ambil 15 atau jumlah siswanya 500 ambil 5 itu yang promosional berbeda berbeda dengan disproporsional kalau disitu saya pikir mau lama disitu 100 Bapak ambil 10 boleh kemudian di MI yang lain Bapak ambil apa siswanya 300 Bapak ambil 15 boleh karena tidak proporsional nah ini karena di presentasi tadi itu Bapak mengatakan stratifier trend sampling yang proporsional maka benar-benar harus dilihat perbandingannya satu berbanding berapa berbanding berapa jadi nanti ketemunya totalnya itu adalah 120 tadi harus proporsional dan itu salah satu syarat untuk menggunakan regresi linear regresi korelasi yaitu jumlah sampelnya harus sama 40 40 40 40 20 20 20 dan seterusnya kemudian untuk sebentar dulu sebentar sebentar jangan bapak untuk instrumen untuk instrumen mungkin dipilikan kisi-kisi kan ini menggunakan angket angket skala lingkat apa kisi-kisinya jadi indikator-indikator yang sebilan tadi itu harus dipilikan yaitu persepsi motivasi surprise kemudian reusitas dan seterusnya sehingga ini nanti akan menarik di sini dengan hasil penelitiannya tadi dengan sembilan indikator itu itu nanti akan kita pertajam pembahasannya di pembahasan itu yang berikutnya adalah yang berkaitan dengan metode ya yang baik mulai dari teknik pengambilan sampel dan teknik pengambilan data analisis data karena ini mungkin lebih operasional ya baji mutawali ya misalnya kalau angket itu seperti apa penggunaannya jangan terlalu banyak teori di metode ini saya melihat masih banyak menurut ini menurut ini menurut dan lain sebagainya langsung aja operasional karena saya lihat di bab dua itu di bagian apa itu mulai dari deskripsi sekian lembaga itu terlalu banyak halaman sampai saya melihat 30 halaman jadi deskripsi lembaga A, B, Jirian seterusnya sampai nama-nama guru nama siswa itu mungkin lebih dipersingkat kalau memang itu supaya tidak terlalu banyak di situ tetapi saya menginginkan di sini lebih banyak membahas yang berkaitan dengan 9 indikator itu demikian juga tentang kajian teorinya kajian teori yang berkaitan dengan 9 indikator itu ini penting untuk memberikan gambaran kepada kita bahwa teori-teori ini yang kita kita pelajari ini nanti akan memperkuat atau memperlemah kehasilan kita tadi sudah disampaikan di persen itu memperlemah ada yang berkuat nah dari teori atau grand teori yang akan di analisis itu mudah-mudahan nanti akan menjadi lebih apakah penelitian ini didukung oleh sekian banyak teori lalu kemudian juga menolak beberapa hasil-hasil penelitian yang terdahulu saya kira nanti ciri-ciri apa latar belakang kemudian latar fenomena sosial fenomena budaya persepsi motivasi masyarakat di kota matahara ini itu akan memberikan penguatan kepada kita untuk memperkuat temuan-temuan yang ditemukan lalu kemudian yang terakhir mungkin ini saya memang pembahasannya setelah saya baca memang masih terlalu umum itulah yang saya katakan tadi mungkin perlu kita diperkuat dengan teori-teori yang ada di kajian teori lalu kemudian terakhir reprenya mungkin kalau saya sih karena ini disertasi 40% itu jurnal memang relevan jangan terlalu banyak buku apalagi buku-buku yang memang sudah agak lama karena ini dinamika sosial dinamika pendidikan kita ini cukup cepat berkembang jadi teori-teori yang berkaitan dengan motivasi teori yang berkaitan dengan persana-persana apalagi sarana-persana yang mempengaruhi yang dominan mempengaruhi keputusan orang tua untuk menyepalakan anaknya yang terakhir sekali ini sekali lagi karena ini kuantitatif saya judul Pak Yahya memang saya melihat terlalu kuantitatif saya lebih langsung ke kuantitatif kalau langsung ke kuantitatif itu sebetulnya lebih sederhana Pak tetapi mampu menginformasikan apa yang menjadi sebuah kita misalnya boleh saja kita langsung menulis analisis keputusan orang tua jangan analisis yang mempengaruhi keputusan orang tua terlalu apa ya terlalu ano mungkin terlalu deskriptif ya karena memang ini harus jauh cingkat dan padat judul itu analisis keputusan orang tua terhadap anak dalam menentukan lembaga pendidikan agama islam jangan kemudian yang mau pengaruhi keputusan orang tua jadi sikat analisis keputusan orang tua terhadap anak dalam lembaga pendidikan agama islam di kota mataram itu saran saya yang mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan buat Pak kandidat dokter Haji Winawaliah ya terima kasih Pak terima dan karena waktu saya juga menyampaikan terima kasih baik saya kira begitu terima kasih sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih yang sebesar tanya kepada Bapak Profesor Dr. Suwirman MSI terima kasih atas kritik dari hulu ke hilir terkait substansi metodologi kemudian juga kritik terhadap sumber sekundel dan selanjutnya kita akan dengarkan pembahas review hasil riset Pak Mutawaldi dan persilahkan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Askal Salim di TMA untuk memberikan masukan kritik terhadap riset Apakah sudah bergabung? Sudah sudah bergabung kami persilahkan Prof. Askal Monggo Terima kasih Saudara Muhammad Arti Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 banggakan Bapak Mutawali Yahya yang sudah menyelesaikan disertasinya dan menunggu proses penyempurnaan-penyempurnaan tentunya dan tentu kita harapkan bahwa disertasi ini pada akhirnya dapat bermanfaat, memberikan kontribusi ke masyarakat luas khususnya kepada kalangan pengambil kebijakan saya kira saya singkat saja pertama, saya ingin mendapatkan informasi dari Bapak Mutawali kalau sebuah disertasi itu kan adalah sebuah kajian ilmiah yang mencoba memberikan sebuah kontribusi baru memberikan tawaran terobosan ataupun juga pikiran-pikiran yang nantinya bisa dikembangkan menjadi solusi saya ingin langsung mendapatkan keterangan ini informasi langsung dari Bapak sebenarnya apa sih hal yang menjadi menjadi hal yang baru karena kalau kita lihat faktor mempengaruhi keputusan orang tua dalam memilih lembaga pendidikan sebenarnya ini kan kalau kita lihat tentu sudah banyak riset sudah banyak hasil karya penelitian tapi apa yang sampel di kota Mataram pendekatannya selain kualitatif juga ada kualitatif nah ini saya ingin mendengar dulu ini Pak sebetulnya apa sih biar nanti kita lihat apa hasil seperti itu sudah ditunjil proses-proses prosedur-prosedur yang baku ilmiah dan valid gitu kan nah itu saya mohon bisa ditangkapi dulu itu baik terima kasih Pak kontribusi akademik atau hal terbaru yang ingin kami gali dan ingin kami tawarkan kepada semua pihak terhadap kajian penelitian ini adalah pertama ada fenomena di masyarakat perkotaan yang tidak tidak segera ditindaklanjuti dengan polisi-polisi di tingkat pengambil kebijakan yang kami lihat dari hasil penelitian awal kami adalah begitu antusias begitu tingginya minat masyarakat perkotaan untuk menyekolahkan anaknya kepada sekolah agama tetap yang terjadi adalah yang berkembang justru sekolah umum yang ditambah yang bahkan belakang ditutup banyak SD yang ditutup tapi sementara contoh MI misalnya di kota Mataram itu kan penduduknya 80% Islam tapi MI negerinya itu hanya 3 sementara SD-nya itu 176 dan sekarang sudah banyak yang ditutup nah ini kenapa tidak di jembatan ini dengan dari perbanyakannya MTS-nya MA-nya padahal minat ini tinggi apakah ini tidak diketahui oleh pihak yang siapa sehingga saya harus ungkap ini secara akademik Pak Prof ini harus diangkat di label akademik dan mudah-mudahan bisa didengar oleh para pengambil polisi itu Pak Prof terima kasih oke saya nemukan saudara Pak Musawali karena yang saya mau tahu ini sebenarnya yang baru karena itu yang baru itu disitu adalah fenomenanya Pak fenomena adanya pergeseran minat dari orang tua yang tadinya mungkin dulu-dulu kurang memberi perhatian kepada lembaga pendidikan agama Islam sekarang sudah mau menyekolahkan saya sendiri juga merasakan itu Pak saya di asal Makassar saya lihat adik saya yang tadinya itu tidak sekolah hanya saya sendiri yang sekolah pesantren tapi mereka ini menyekolahkan anaknya ke sekolah pesantren rata-rata adik-adik saya itu saya lihat nah ini pergeseran yang tadi Bapak lihat juga ada di Makassar ditambah lagi dengan adanya fenomena jumlah sekolah saya itu belum merupakan sesuatu novelty jadi kalau ditanya ini apa sih sesuatu yang baru dalam studi ini temuan apa yang baru yang itu bisa dikaitkan dengan teorinya karena kalau kita bicara soal kontribusi maka sebenarnya disertasi itu yang paling banyak itu adalah kontribusi teoritis akademis tapi kalau misalnya Bapak tadi menjelaskan itu saya bilang wah ini bukan sesuatu yang baru misalnya yang baru begini studi yang lain yang sudah pernah dilakukan terhadap faktor-faktor orang tua mengirim anaknya ke lembaga pendidikan agama islam ini adalah ini 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 lalu Bapak temukan sesuatu yang baru lagi ternyata bukan faktor itu misalnya faktor bahwa orang tua itu mengirim anaknya ke sekolah agama karena khawatir anaknya terkontaminasi itu mungkin beberapa karya-karya yang sudah ada selama ini terkontaminasi oleh pergaulan bebas terkontaminasi oleh hal-hal yang buruk dalam lingkungannya nah sekarang kira-kira kajian Bapak ini apa begini deh supaya misalnya lebih jelas lagi novelty Bapak ini kajian-kajian apa yang sudah ada selama ini yang Bapak anggap itu sudah tidak memadai lagi untuk menjelaskan fenomena sekolah agama dipilih oleh orang tua saya kira mungkin itu coba Bapak jelaskan kajian literaturnya supaya novelty-nya bisa tergambar silahkan Pak baik terima kasih Pak Prof yang saya banyak baca di beberapa termasuk penelitian terdahulu yang saya baca lebih banyak mengkaji misalnya kepada motivasi lebih banyak mengkaji kepada hal-hal teknis kependidikan tapi ternyata saya menemukan ternyata ada hal di luar kependidikan itu yang menarik nah dari dari penemuan ini saya menemukan ternyata faktor performa yang terdiri dari tampilan sekolah yang terdiri dari sarana perasarana gedungnya fasilitasnya kemudian yang menyangkut kurikulum yang unggul dengan ciri adalah berbeda dengan sekolah lain dan dibutuhkan saat ini kemudian dikelola oleh SDM-SDM yang baik ini menjadi sesuatu yang menurut saya di penelitian-penelitian terdahulu tidak saya temukan saya ini mengangkat bahwa ini hal baru bahwa performa sekolah ini harus menjadi fokus perhatian jika ingin pendidikan agama yang maju ke depan baik jadi sebenarnya novelty yang Bapak temukan dalam pendidikan ini bahwa ada peningkatan kualitas dalam lembaga pendidikan agama Islam itu yang ditangkap oleh persepsi orang tua di kota Mataram saya kira ini ini harus dilingkan Pak dikaitkan misalnya dengan apa bahwa misalnya madrasa-madrasa yang ada di dalam pesantren atau madrasa yang terpisah dari pesantren dalam perkembangan ini misalnya data-data yang ada dari Kementerian Agama itu menyebutkan bahwa madrasa ataupun pesantren itu menelurkan alumni-alumni yang berprestasi yang bisa langsung diterima di perguruan tinggi masuk ke fakultas kedokteran masuk apa kalau itu memang ketemuannya saya kan tidak mengetahui lebih jelas ya tentu Bapak yang lebih tahu karena Bapak yang melakukan penelitian tetapi dari penjelasan tadi itulah profil B-nya ya kan bahwa ada kesadaran orang tua yang melihat adanya kualitas pendidikan agama Islam terutama itu meningkat kalau kita bandingkan misalnya dari tahun 80-an 90-an mungkin sekarang ini turun 10 tahun terakhir memang meningkat sekali dan itu sejalan Pak dengan perkembangan madrasa saya gak tahu apakah Bapak mengutip juga riset-riset yang untuk mengkuatkan temuan Bapak ini jadi ada semacam cross-check Pak apa ya cross-reference cross-reference bahwa temuan Bapak ini itu in line atau sesuai sejalan dengan beberapa survei-survei tentang madrasa pada umumnya di level nasional apakah survei yang diadakan oleh World Bank misalnya ataupun juga oleh Bapak Penas atau oleh lembaga-lembaga lain saya belum melihat itu jadi kalau kita ingin menulis disertasi agar disertasi ini bisa berbicara berkomunikasi dengan realitas secara global atau nasional maka itu tadi jangan hanya mengandalkan temuan penelitian individual lokal tetapi juga menghubungkannya dengan penelitian yang sifatnya nasional bahkan global saya kira itu sangat menarik misalnya kalau Bapak lihat PISA itu program internasional student achievement itu sebenarnya Indonesia itu memberi kontribusi berapa poinnya sekarang dan berapa banyak madrasa detil-detilnya itu ada memang cuma memang harus betul-betul dipelajari bahwa ada kontribusi siswa-siswi madrasa ataupun pesantren untuk meningkatkan skor PISA Indonesia dibanding dengan negara-negara lain itu bisa dicek juga artinya kalau Bapak ingin menunjukkan bahwa hasil analisis Bapak bahwa faktor yang paling dominan yang berpengaruh terhadap keputusan orang tua itu match jadi penelitian Bapak memperkuat juga dan didukung juga jadi saling memperkuat penelitian Bapak diperkuat penelitian itu juga diperkuat oleh penelitian Bapak jadi saya kira salah satu menurut menurut lokal tapi kita bagaimana menjembatan untuk konteks Mataram itu hanya studi kasus Pak tapi sesungguhnya secara secara tribus itu bisa terkembang meluas kepada hal-hal yang ada kaitannya dengan topik ataupun dengan tema besar saya kira itu masukan saya yang pertama ini masih terkait kemudian yang kedua kalau kita melihat dari beberapa hasil uji hipotesis Bapak ini apakah hasil uji hipotesis ini sudah sesuai dengan apa yang barusan kita bicarakan tadi bahwa itu karena kualitas yang berkembang kenapa saya pertanyakan ini karena ada satu pertanyaan lain yang mengganjal apakah sekolah-sekolah umum tidak mengalami perkembangan apakah SMK ataupun sekolah kejuruan dan segala macam itu itu terjauh ini tidak ada kemajuan-kemajuannya kan biasanya kan begini kita bisa mengatakan kepedikan agama Islam ini maju ya karena kita bisa bandingkan dengan yang lain kalau tidak ada bandingannya kita tidak bisa bilang maju atau tidak maju mungkin kita bisa hanya membandingkan secara tahunnya bahwa tahun sekian dia begini prestasinya maka tahun-tahun terakhir ini dia maju oke itu artinya internal comparison jadi kita melakukan komparasi internal tapi sejauh itu kita ingin juga mengetahui secara eksternal seperti apa jadi hipotesis yang dibuat oleh Bapak secara kuantitatif tadi itu paling tidak bisa terefeksi juga secara eksternal itu yang saya mau artinya hasilnya itu proses hipotesis secara internal mengukur ini mengukur itu kemudian melihat bagaimana satu variable dengan variable lain mendukung atau menolak dan seterusnya tetapi bagaimana nanti hasil analisa Bapak interpretasi Bapak terhadap hal ini jika itu dikaitkan dengan sekolah lain sekolah umum sekolah kejuruan tadi apakah Bapak terpikir nggak untuk membawa hal ini ke sana ini kan sifatnya pengayaan disertasi Bapak silahkan Pak terima kasih Pak justru itulah yang terjadi Pak sekolah umum itu secara kuantitas jumlah tidak dibikin meningkatnya tetapi sekolahnya berkembang misalnya Pak SMK itu terus berkembang dengan berbagai spesifikasinya nah sementara di pendidikan agama tidak diikuti oleh itu hal dari sisi kuantitas orang yang ingin mencari pendidikan agama yang spesifik itu makin tinggi misalnya mohon maaf Pak kalau di SMK ada SMK yang listrik ada SMK jahit dan seterusnya nah di sekolah agama kan umum saja tidak ada misalnya sekolah yang khusus misalnya tafsir tidak ada sekolah hadis tidak ada sekolah tentang ibadah dan lain sebagainya yang spesifik begitu kita terpaku pada MA secara mungkin pada saatnya ke depan ada MA keterampilan misalnya MA yang semacam SMK itu Pak Prof ini ini barangkali apa namanya obsesi yang ingin saya sampaikan lewat tulisan ini sehingga ke depan orang tidak masuk MA secara umum saja mungkin ada MA kedokteran yang perawat jadi dia menguasai ilmu keperawatan tapi juga menguasai ilmu agama secara kesuluruh berbarengan secara berbarengan itu Pak terima kasih baik itu kan artinya Bapak supulan Bapak sendiri tentang performa sekolah jadi dalam hal ini kalau membuktikan sejauh mana analisisnya tadi itu apakah pendidikan orang tua sorry pendidikan agama Islam itu menarik perhatian orang tua dibanding dengan SMK nyatanya tampak sekali Pak Muta Wali agak belum yakin ini ketika membandingkannya dengan SMK makanya itu saya bilang tadi pentingnya untuk melakukan eksternal komparison karena saya baru ngetes tadi itu begitu Bapak jelaskan ternyata SMK mendapat perhatian orang tua juga lalu bagaimana dengan selama ini hasil pelitian Bapak bahwa ada peningkatan minat pada lembaga-lembaga pendidikan agama Islam terutama karena sekolah-sekolah itu jadi sebenarnya begini Pak dalam meneliti ataupun menyajikan hasil pelitian kita kita itu tidak lagi terjebak kepada satu satu konsep kepada satu pola tapi kita harus menghubungkannya dengan aspek lain makanya tadi saya sebut adanya temuan-temuan atau riset-riset yang dilakukan oleh Pak Penas oleh World Bank dan seterusnya dan tadi saya juga coba cek bagaimana dengan SMK dan SMK ini karena juga sejalan dengan kebijakan kentikbud ataupun pemerintah Indonesia yang memang untuk menghasilkan selama ini lulusan yang siap kerja lulusan yang nantinya tidak perlu terlalu lama menganggur setelah lulus itu kan sekarang diukur sekolah itu dianggap baik apabila dia lulus masa tungguhnya untuk bekerja itu pendek itu kan salah satu untuk meningkatkan performa jadi sekolah itu perform kalau dia bisa menghasilkan kualitas lulusan yang seperti itu tadi tidak hanya prestasi-prestasi di berbagai event tetapi ketika dia lulus masa tungguhnya cuma singkat langsung mendapatkan pekerjaan nah ini bagi saya kalau saya membaca secara keseluruhan disertasi Bapak ini tampak masih ada yang kurang ditegaskan gitu lupa kurang penegasan-penegasan jadi dalam kesimpulan itu perlu ada penegasan-penegasan supaya orang menjadi yakin bahwa ketika Bapak menyimpulkan keputusan orang tua dalam mengirim memilih anaknya pada lembaga pendidikan bergantung kepada performa sekolah sekolah yang mana alasan sekolah itu karena apakah sempat bekerja atau karena fokus spesialis dan sebagainya itu tentu saya tidak lagi menggali aspek metodologisnya karena tadi saya mendengar Pak Irman sudah banyak memberikan masukan-masukan sehingga saya kira saya lebih melihat kepada kesesuaiannya dengan secara makro terutama bagaimana menghubungkan penelitian Bapak ini dengan karya-karya sebelumnya dengan kajian yang sudah dilakukan juga di luar sana terkait dengan mutu pendidikan sama bagaimana dengan mohon maaf ya tadi kurang terdengar saya ulangi kembali jadi saya ingin menekankan betul kajian Bapak ini bisa tersambungkan bisa terhubungkan dengan kajian yang lebih luas ya tadi studi-studi survei-survei terkait mutu pendidikan dan juga terhubung dengan ketika meletakkannya secara kontras antara sekolah agama dengan sekolah umum ataupun sekolah kejuruan jadi tolong itu bisa dikembangkan nanti meskipun itu uji hipotesisnya seperti itu tapi Bapak bisa mendorong nanti rekomendasi-rekomendasinya biar solid dan aplikasi karena disertasi ini akan punya nilai kontributif kalau bisa dijadikan rekomendasi bagi pengambil kebijakan jadi pengambil kebijakan nanti itu ketika membaca disertasinya Bapak happy begitu menemukan oh iya begini langkah-langkah apa yang diperlukan termasuk tadi saran Bapak misalnya perlu menambah jumlah sekolah agama tapi itu harus didasari oleh penutuhan tapi di sisi lain tadi Bapak menyebutkan SMK diminati kalau begitu bukan hanya sekolah agama yang dibuka lebih banyak SMK juga dibuka lebih banyak ini saya kira yang bagi saya masih belum clear masih kayaknya belum tegas Bapak ini mungkin juga dikaitkan terakhir ya mungkin dikaitkan juga dengan pendidikan fokasi Pak kita kan tahu ini ada pendidikan fokasi di level pasca mereka menyelesaikan sekolah menengah atasnya itu SMK dan seterusnya itu mungkin dianggap setingannya bahwa kemana sih kecenderungan orang tua itu apakah juga ada kecenderungan kuat bahwa pendidikan fokasi ini menjadi binat orang tua supaya cepat kerja dan seterusnya karena ini yang sedang digalakkan oleh pemerintah pendidikan fokasi tadi baik saya kira demikian saya punya waktu kayaknya sudah lebih dari 15 menit saya terima kasih sekali lagi kepada Pak Direktur Prof. Rurozi dan juga jajaran Kaprodi yang sudah berkenan mengundang saya ini saya menikmati sebetulnya membaca disertasi Pak Mutawal ini karena analisisnya perkotaan dan itu cenderungnya punya pragmatis dikaitkan lagi dengan generasi milenial itu ada kecenderungan pragmatis yang memang mereka umumnya ingin langsung bisa mendapatkan pekerjaan setelah menyelesaikan pendidikan demikian terima kasih selamat terima kasih saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh kami sampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Prof. Roto Rajar Sekal Salim selalu membahas dalam sesi webinar nasional riset disertasi Pasca Sarjana Mataram tahun ini sejianya kita punya waktu dengan seluruh audiens akan tetapi sudah masuk di 10 8 kita akan bersiap untuk mengikut teratang terima kasih selamat menikmati kepada Pemajik kedua Bapak Ahsanullah Halik peserta tidak beranjak kemana-mana kita akan dengarkan penamparan hasil riset dari Bapak Ahsanullah Halik terkait inovasi pembelajaran pendidikan agama Islam di masa pandemi saya di sesi pertama ini menyampaikan terima kasih atas suara agensinya mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih sabi-sabikan kepada Bapak Muntawali Yahya silahkan sekarang ikut sebagai peserta tidak sebagai penyaji mohon bertahan mudah-mudahan dapat banyak masukan dari pembahas berikutnya disini sudah hadir juga Bapak Profesor Muhammad selaku pembahas lalu ada Rok Al Rok Ansur yang juga sudah siap dan untuk sesi kedua akan saya serahkan kepada Bapak Doktor Adi atas segala perhatian atas segala kekurangan mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Doktor Wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih.